Dulu saat saya pelatihan, sempat terjadi peruntungan yang luar biasa sehingga berita itu menyebar luas, bahkan keluar dari institusi. Akibat dari 1-2 orang, sampai masyarakat tidak percaya dengan kami, karena 1-2 orang ini seluruhnya menjadi rusak. Namun bagaimana nasib kami yang tidak melakukan apa-apa, bukannya karena kami tidak peduli, bukannya karena kami membiarkan ini terjadi, bukan karena saat itu kami takut, mas. Tidak ada yang bisa kami lakukan selain Dian, tapi kami dicap yang sama seperti yang melakukan peruntungan tersebut, apa adilnya? Peruntungannya pelatihan, di sekolah sama saja, dan sama hasilnya semua dicap, satu merusak, semuanya rusak. Korupsi itu wajaran bagi sebuah negara. Ini, saya ralat. Tanya negara lain merasakan hal yang sama, terutama untuk negara berkembang. Kalau boleh tahu mungkin, kasih sampe yang berapa. Saya merasa tidak nyaman dengan 9, 10 juta, 11, sekitar segitulah. Saya tebak, melihat dari baju, sepatu, dan jam tangan yang mas pakai, gaji teman-teman saya itu 6 juta mas sebulan. Bahkan banyak yang tidak sampai 6 juta. Pangkatnya, mungkin lebih tinggi dari dianya, kecudahan saya. Ibaratnya begini. Saya ini tidak sesapu, tapi yang mereka minta adalah mengubah pantar gebang menjadi sebersih aula masjid. Punya waktunya janda. Kita tahu apa yang akan datang sebentar lagi, Pak. Dan, lucunya mungkin sebagai masyarakat kami hanya bisa melihat bahwa di bawah payung yang sama, ketidaksetujuan antara pemimpin sedang terjadi. Perlombaan ini seperti lomba tujuh belasan. Tetapi, di skala yang jauh lebih besar, menghawatirkan, menakutkan, Pak. Bapak adalah nama yang selalu muncul. Menurut Bapak, apakah ini kewajaran umur sampai berapa? Hampir 30, Pak. Tinggal pemilu beberapa tahun yang lalu. Sebelumnya juga. Saya tidak ingin bilang bahwa ini adalah sebuah kewajaran awal ini yang selalu terjadi. Orang-orang menggunakan kehancuran, menggunakan apapun untuk jadi tunggangannya. Saya tidak ingin. Tapi saya hanya punya satu kagang sapu. Apa yang Mas inginkan dari pemimpin baru? Apa? Satu saja. Transparansi. Transparansi. Sekarang saya tanya sama-sambian. Tadi saya bercerita soal peruntungan di institusi saya. Apakah sekarang masih terjadi di sekolah-sekolah, Mas? Mas punya anak atau kalau tidak punya sepupu mungkin yang yang tersekolah. Ya, terjadi tidak di sekolahnya. Masih dalam beberapa tempat. Ya. Murid-murid yang baik itu suka dijauhi oleh murid-murid yang dalam tanda kutip nakal. Perbedaannya, murid-murid yang baik ini kalau di sekolah punya kemungkinan hidup lebih besar. Sampai mengeluh. Masalah kondisi negara. Wajar. Namanya juga rakyat. Tapi orang suka lupa. Saya juga rakyat. Sama seperti semua orang yang ada di sini. Kita semua rakyat. Orang teriyak-teriyak ke kita yang berkuasa. Ini bukan krisis kekuasaan. Ini krisis identitas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!